Ini aku udah siapin arangnya terlebih dahulu Terus kita ambil aja beberapa pieces ukuran yang besar Selanjutnya tinggal bakar di atas kompor seperti ini nih Untuk bakarnya bisa kalian gunakan alas cooling rack kayak gini Atau kalian menggunakan panggangan juga boleh ya Atau kalau gak ada dua-duanya bisa juga menggunakan capitan atau tong ya Kita bakar kayak gini di atas api menyala Dia sampai benar-benar jadi bara Kalau udah merah kayak gini nih tinggal kita campur aja ke dalam arang yang lainnya Seperti ini kita gabung semuanya sambil di kipas-kipas Untuk bahan bakarnya kalian bisa menggunakan minyak goreng Karena minyak dalam suhu yang panas itu bisa berubah jadi api Dan bisa jadi bahan bakar Jadi jangan gunakan basin atau minyak tanah ya sesuatu pers Karena akan mempengaruhi rasa pada makanan yang akan kita panjang nantinya Ini tinggal di kipas-kipas aja semuanya sambil